Intro Insya Allah kedatangan kafilah dari semua provinsi itu ada 32 provinsi ya itu dimulai tanggal 12 walaupun juga ada informasi yang mendahului tanggal 11 mungkin 1 atau 2 provinsi ternyata itu datang tanggal 12 November selanjutnya langsung pendaftaran atau registrasi ulang di bandara mungkin sampai malamnya juga dan dilanjutkan nanti tanggal 13 kalau ada yang datang tanggal 13 juga bisa ada pendaftaran registrasi itu sampai tanggal 13 lalu tanggal 13 malamnya jam setengah 8 itu ada namanya malam ta'ruf rencananya akan dilaksanakan di auditorium di komodinas menur lalu paginya tanggal 14 itu ada namanya pelantikan dewan hakim sekaligus orientasi dewan hakim selanjutkan 14 malam jam 19.30 sampai selesai itu acara pembukaan akan dilaksanakan di menstadium padang pariamat lomba itu dimulai tanggal 15 sampai tanggal 19 november langsung final tanggal 19 itu dan tanggal 20 november itu acara penutupan 21 apilah pulang ke provinsi masing-masing itu secara umum jadwal tentatif kita mudah-mudahan tidak ada perubahan untuk perlombaan atau venue-venue musabahkah itu semuanya di kota padang yang di padang pariamat ini hanya pembukaan ada 12 venue yang pertama di masjid area sumbar itu ada dua perlombaan di situ latiwalah dewasa dan kira asam menjawas kemudian yang kedua ada di masjid al-hakim muaruh masjid putih masjid baru itu di situ adalah tilawah remaja dan tilawah anak-anak kemudian di gedung rohna kudus itu lomba tartil quran dan tilawah cacat mitra selanjutnya di masjid nurul iman itu kira asam ah dewasa dan kira asam ah murotel remaja selanjutnya di auditerium nirtas baitur rahmah itu ada hifzil satu juz tilawah dan hifzil lima juz tilawah selanjutnya di gorunp itu kaligrafi ya khat naskah khat hiasan mushaf khat dekorasi dan khat kontemporer mentara di auditorium unp itu pahmil quran cc ya coba selanjutnya masjid nurul hujat beti asram haji itu ada dua hifzil quran lima juz dan hifzil quran 20 juz kemudian di hospitality unp itu tafsir bahasa malaysia dan tafsir bahasa inggris terakhir di awla mansur datuk bahasa uwin imam bonjol hifzil quran 30 juz dan tafsir bahasa arab kemudian juga ada maaf satu lagi di gedung serbaguna uwin imam bonjol syahir quran msq dan auditorium unan mushaf menulis ilmu al-quran m m aq atau sebenarnya inilah mushaf ilmiah ilmu al-quran itu ada 12 venue dan di satu lokasi itu ada yang dua cabang ada yang tiga cabang kalau NP itu tiga kita sedang proses ini ada di 11 venue itu selain dari masjid raya itu dengan suhaq lola insyaallah akan segera dimulai dan satu venue yang venue utama itu adalah masjid raya sedang proses juga mudah-mudahan segera bisa dimulai dalam satu venue itu yang jelas itu adalah podium atau atau mimbar di bawahnya di samping itu tentu ada tempat doang hakim tempat peserta panitra dan panitia jelas dan itu pasti dilengkapi dengan IT IT di situ ada videotron ada televisinya ada komputernya gitu ya lengkap dan pastinya tentu harus ada internet ada jaringan internet selanjutnya di masing-masing venue mungkin ada juga nanti perbedaan tidak semuanya karena kaligrafi musabakah ilmiah itu menulis ilmiah itu itu agak berbeda tapi secara umum itu sama ada samping diwan hakim ya ada dua operator ada namanya penunjuk atau pemandu makrok ada yang membawa atau pengiring peserta jadi peserta itu diiringi dia mendek mimbar itu dipandu juga kemudian pastinya soal keamanan ada lima masing-masing venue minimal kemudian ada dokter satu rawat satu ada ambulan itu rata-rata masing-masing venue seperti itu sebenarnya kita tentu dulu mengutamakan masjid karena ini kan MTG jadi suasana itu memang suasana masjid Al-Quran dan juga ada calon pengunjungnya jelas adalah jemaah masjid di situ samping itu masjid kan mempunyai kelengkapan yang cukup disitu ada terlihatnya bagus misalnya pengar suaranya juga sudah ada genset juga sudah ada disitu itu tapi ada beberapa perubahan tinggi tadi kita pakai sesuai dengan lombanya kalau kad itu kan butuh buas kan kalau masjid kan tidak cukup itu juga masjid kan ilmiah itu juga butuh tempat yang luas karena peserta yang untuk protokol kesehatan sebagaimana kita sampaikan dalam sosialisasi dan publikasi kita kita memakai protokol kesehatan yang ketat kita sudah buat panduannya di samping yang umum terjelas kotor masker menjaga jarak kemudian ada tempat cuci tangan wastafel kemudian juga yang khusus-khusus misalnya mic-nya itu itu kita pakai sarung setiap orangnya ganti sarung kemudian juga kalau ada CC itu pakai sarung tangan juga terus ada yang khusus juga ini soal protokol kesehatan kita mewajibkan kafilah itu itu sudah tes swab di provinsi masing-masing yang hasilnya bukti negatifnya itu dikeluarkan dua hari sebelum keperangkatan nanti sampai di bandara itu akan kita minta bukti swabnya jadi di penginapan penginapan di kendaraan kemudian waktu pembukaan itu semuanya kita memakai protokol kesehatan yang nanti akan diatur oleh pihak keamanan supaya bisa menjaga jarak kalau ada mungkin ada yang tidak pakai masker itu akan diatur seperti itu ya tentu sesuai dengan tema MTK ini gitu ya kita inginkan terujudnya SDM yang unggul ya Qur'ani ya ya menuju Indonesia maju gitu artinya ada kemajuan khususnya kemajuan di bidang Al-Quran artinya kita berharap dengan MTK ini ada syiar pada masyarakat sehingga membuat masyarakat termotivasi untuk membaca Al-Quran untuk belajar Al-Quran menghafal Al-Quran gitu ya termasuk juga mungkin menulis secara indah Al-Quran ini ya dengan kaligrafi itu ya seni dalam menulis Al-Quran dan kita juga sebenarnya berharap dari MTK ini kan memunculkan efek-efek lain ya sand efek tapi karena pandemi mungkin itu tidak maksimal ya maksudnya termasuk efek ekonomi termasuk promosi wisata promosi kuliner dan sebagainya tapi karena pandemi kita kan membatalkan yang namanya pameran bawai ta'ruf tapi tidak tertutup kemungkinan secara protokol kesehatan pengunjung tamu-tamu kita yang bisa saja berwisata termasuk juga wisata kuliner kita tetap mempromosikan saya Syekhullah Kepala Birobintal Kesra Sekretari Daerah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan pada pertama kepada masyarakat agar kita dan bersama-sama mensukseskan MTK Nasional yang ke-28 yang insya Allah akan dilaksanakan 12-1 November mari kita mempartisipasi walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 walaupun kita tidak sempat atau mungkin tidak disarankan untuk datang ke VNVNU tapi mari kita tetap semangat berpartisipasi melalui Android kita masing-masing kami akan menyiarkan live secara langsung melalui Android kita masing-masing begitu juga kepada Kavila kepada peserta jangan ragu jangan khawatir jangan stress kita tetap semangat untuk mengikuti MTK ini dan insya Allah MTK kita ini sukses beserta semuanya dalam keadaan sejati dan begitu juga beserta sukses dalam mencapai prestasi dalam MTK kali ini mungkin saja Assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.